Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari metode penelitian kuantitatif yaitu lebih spesifik kepada penelitian eksperimen. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita nanti mampu memahami bagaimana sih metode penelitian eksperimen itu. Nah untuk pengertiannya sendiri, metode penelitian eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan nih yang terhadap kondisi tertentu ya yang dikendalikan. Jadi kita menguji coba sesuatu hal terhadap suatu subjek. Nah ada beberapa jenis desain eksperimental dalam penelitian pendidikan. Jadi yang pertama itu ada pre-experimental, kemudian ada true experimental, kemudian ada factorial experimental, dan ada quasi-experimental. Jadi di desain-desain tersebut ada juga jenis-jenisnya nanti. Nah kita lanjut ya. Nah kita masuk kepada pre-experimental desain. Jadi pre-experimental desain ini adalah merupakan desain yang belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh nih. Kenapa? Karena masih adanya variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen ya atau variabel perikat. Kita menguji coba kan model contohnya model metode pembelajaran atau sumber belajar. Ternyata tidak hanya berpengaruh hasil belajar anak-anak, tidak hanya berpengaruh terhadap model atau bisa jadi pengaruh-pengaruh yang lain. Sehingga mengganggu atau mengusik konsentrasi belajar siswa tadi. Bisa paham ya? Nah di pre-experimental desain ini terbagi menjadi beberapa desain sini. Yang pertama ada one-shot case study. Nah one-shot case study ini terdapat ya suatu desain yang dia itu ada suatu kelompok atau treatment ya atau perlakuan ya yang diberikan kepada kelompok tersebut. Kemudian dilihat, diobservasi saja. Jadi kita beri perlakuan kemudian kita observasi saja. Nah seperti itu dia. Kemudian ada one-group pre-test post-test design. Jadi di one-group pre-test post-test design ini ya terdapat pre-test. Nah sebelum diberi perlakuan ya jadi pre-test dulu. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat. Karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Jadi gimana nih hasilnya? Jadi ketika kita ambil tes ya sebelum pelajaran atau model kita kerjakan atau apapun itu kita beri tes dulu. Gimana hasil belajar anak-anaknya? Ya contohnya. Kemudian setelah kita beri perlakuan kita tes lagi. Gimana hasil belajarnya? Apakah ada perbedaan setelah diberi perlakuan? Nah jadi di sini ini adalah contoh desainnya nih. Ada O1 terus di X itu adalah perlakuan atau treatment. Kemudian O2 nya itu seperti apa ya. Hasil belajarnya seperti apa contohnya. Kemudian kita masuk kepada bagian yang ketiga. Yaitu intake group comparisons. Jadi ini juga termasuk kepada pre-experimental design. Jadi di intake group comparisons ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian. Tetapi dibagi dua nih. Yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan. Dan setengahnya lagi untuk kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Seperti itu. Nah seperti apa hasilnya? Kita lihat kita bisa bandingkan. Itu ya untuk intake group comparisons. Jadi untuk pre-experimental itu terdiri dari tiga bagian ya teman-teman. Nah kita masuk ke desain eksperimen yang kedua. Yaitu true experimental design. Jadi di true experimental design ini peneliti dapat mengontrol semua variable luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah ciri utama dari true experimental design. Sample yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random. Ingat ya secara random. Jadi itu adalah ciri khasnya. Ciri khas dari true experimental design. Yaitu sample baik kontrol maupun eksperimen itu sampelnya diambil secara random dari populasi tertentu. Nah di true experimental design juga terbagi menjadi beberapa jenis desain yang lain. Seperti disini adalah post test only control design. Jadi di post test only control design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing itu dipilih secara random. Atau R ya seperti pada gambar disimpulkan sebagai R. Nah kelompok pertama itu diberi perlakuan ya atau X dan kelompok lain tidak. Jadi yang diberi perlakuan itu disebutlah sebagai kelompok eksperimen dan yang tidak itu disebutlah sebagai kelompok kontrol. Dalam penelitian ini ya sesungguhnya treatmentnya itu dianalisis dengan uji ya. Yaitu uji beda dan kemudian dengan uji yang disebut juga selain uji beda itu dikatakan juga sebagai uji T. Dan tes yang digunakan ini hanya post test saja ya teman-teman. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua yang termasuk ke dalam true experimental design yaitu desain pre-test, post-test, control, group design. Jadi ada pre-test, ada post-test ini. Nah kelompoknya juga atau kelasnya juga diambil secara random ini ya diambil secara random tetapi sebelum diberi perlakuan maka diuji coba dulu nih kelompoknya yaitu diberi pre-test ya untuk mengetahui keadaan awal. Ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi hasil pre-test yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan ya. Lalu kemudian kelompok eksperimen diberi perlakuan yaitu X ya dan kelompok kontrolnya tidak. Setelah sudah diberi perlakuan kedua kelompok tersebut juga diberi test ya atau disebut sebagai post-test. Kemudian kita masuk kepada desain eksperimen yang ketiga yaitu factorial design. Jadi desain factorial ini merupakan modifikasi dari desain troll eksperimental yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variable moderator ya yang mempengaruhi perlakuan atau variable mempengaruhi ya atau variable independen namanya. Terhadap hasil atau yang disebut sebagai variable dependen atau disebut variable terikat. Mempengaruhi, dipengaruhi atau variable dipengaruhi itu disebut dengan variable terikat ya banyak namanya. Nah ini adalah desainnya ya jadi kelasnya juga diambil secara random ya. Jadi disini ya dari desain ini semua kelompok itu dipilih secara random ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian masing-masing diberi pre-test. Jadi kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pre-testnya sama. Nah treatment atau perlakuan atau prosedur kerjanya itu dicobakan pada kelompok eksperimen pertama yang telah diberi pre-test yaitu kelompok laki-laki. Jadi ini dia variable moderator. Gimana kita ingin melihat apakah hasil belajar antara laki-laki dengan wanita itu berbeda. Kita lihat. Makanya disini nih di factorial desain ini variable moderator itu dipakai, diperhatikan seperti itu. Dan kelompok eksperimen kedua yaitu pre-test yang kelompoknya itu adalah kelompok perempuan atau wanita. Kemudian bagaimana nih pengaruh perlakuannya terhadap kepuasan contohnya atau terhadap model atau metode ya. Kemudian diberilah post-test juga. Setelah diberi perlakuan kemudian diuji coba kan lah kita lihat hasilnya dengan menggunakan post-test. Jadi kelas eksperimen baik laki-laki maupun perempuan itu dibedakan. Begitu juga kelas kontrol laki-laki dan perempuan juga dibedakan. Nah kita masuk nih ke desain eksperimen yang keempat yaitu quasi-experimental design. Nah jadi di quasi-experimental design ini, ini lebih baik ya katanya dari pre-experimental design. Jadi quasi-experimental design ini digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol ya untuk penelitian. Jadi kayak sampelnya terbatas seperti itu. Nah di quasi-experimental design ini tidak menggunakan kelas random ya, kelas yang diambil secara random atau kelompok yang diuji secara random ya. Karena tadi terbatas tadi. Nah kemudian quasi-experimental ini ya terdiri dari beberapa desain. Yang pertama itu ada time series design. Nah karena dia kelompoknya itu tidak dapat dipilih secara random ya. Jadi sebelum diberi perlakuan kelompok ini diberi pre-ex dulu sampai 4 kali nih. Dicobakan nih ya sampai 4 kali pre-exnya sampai konsisten ya sampai nilainya itu stabil. Nah ya kemudian barulah diberi treatment. Nah kita masuk kepada yang kedua ada non-equivalent control group design. Nah ini hampir sama dengan pre-test post-test control group design yang membedakannya itu tadi. Karena ini ada keterbatasan kelompok ya sampel. Maka kelasnya itu atau kelompoknya itu tidak dipilih secara random. Jadi lebih dan kurangnya itu sama dengan pre-test post-test control group design. Jadi tetap diberikan pre-test sebelum diberi perlakuan dan post-test setelah diberi perlakuan ya. Jadi ada juga disini kelasnya ada kelas eksperimen dan kelompok kontrol ya maaf. Ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya. Saya minta maaf jika ada hal yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jika tidak ada berikan simpulan terhadap materi yang saya sampaikan. Terima kasih sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!